Seorang anak di Muba Sumsel bunuh ibu dan tebas ayah, pelaku kesal kitabnya dibakar. Muksin, 36, tega membunuh ibunya, Siti Fathona yang lagi membaca Al-Quran Tadarusan di masjid, Senin, 27 Maret 2023, malam. Siti Fathona tewas di dalam masjid. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, Sumatera Selatan, Sumsel. Selain membunuh sang ibu, Muksin menebas ayahnya Misbahul Munir, 60. Meski terluka, namun nyawa sang ayah berhasil selamat. Kemudian akibat ulahnya itu juga dikabarkan ada anggota polisi yang terluka. Malam itu, korban yang sedang tada rusan di masjid Baitur Rahman setelah menjalankan salat tarawih didatangi pelaku. Tanpa basa-basi sang putra langsung menusuk korban di bagian pinggang hingga tembus. Kemudian melihat korban bersimbah darah, Misbahul juga mendapatkan serangan dari anak. Kapol Res Musi Banyuasin, AKBP Siswandi Sika melalui kasih humas AKP Susyanto mengatakan, Pusai membunuh ibu kandungnya serta melukai ayahnya, pelaku kemudian pulang dengan tetap memegangi pedangnya. Warga bersama Polsek Babat Supat segera datang ke lokasi mengamankan pelaku. Namun pelaku kembali mengamuk dan melukai anggota polisi. Pelaku berhasil kita amankan setelah kita lakukan tindakan tegas terukur dengan menembak. Di bagian kakinya akibat mengancam warga serta melukai anggota polisi, Ujarka Polres, Rabu, 29 Maret 2023. Lanjutnya, saat ini tersangka sedang dalam perjalanan menuju Polres Muba dan akan dilakukan rilis oleh Kapolres Muba. Tersangka sedang menuju ke Polres Muba bersama tim Polsek Babat Supat, Ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!